Saya akan percaya kalau Sekar ternyata memiliki rencana jahat dibalik sikapnya yang tampak lembut dan ikhlas ini. Bagus. Teruslah berpikir seperti itu, Rosa. Karena itu akan membuat pembalasan dendamku semakin mudah. Siapa ya? Mobil? Siapa bilang grobang? Selamat malam, Bosikar. Selamat malam. Selamat malam. Apa kita terlambat? Oh enggak kok, Bu. Acaranya belum mulai. Saya masih nunggu Bosikar sama Mbak Marsha. Aduh, jadi enggak enak. Pasti acaranya mundur gara-gara kita ya? Enggak apa-apa, Bu. Mama tega melakukan apapun. Manipulatif sekali. Sandiwaranya sangat sempurna hingga tidak terlihat kalau dia sedang beraktik. Bisa-bisa suatu saat, aku juga dihancurkan ketika sudah tidak menguntungkan buatnya. Dulu aku pikir dia baik karena mengadopsiku, merawat aku, menyekolahkan aku. Tapi ternyata aku dibesarkan hanya untuk menjadi alat pembalasan dendamnya. Aku terlambat menyadari semua ini. Aku benar-benar menyesal telah terjebak dengan orang seperti Mama. Orang yang benar-benar jahat. Kalau begitu, Bu Sekar, Mbak Marsha, silakan masuk. Ya, terima kasih. Ayo, Ibu. Ayo, Marsha. Ibu, kan? Iya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Maaf, ya. Saya terlambat jadi menunggu ini. It's okay, it's okay. It's okay, sedang. Ya, Mbak. Bye. Silakan, nyalakan dulu. Ya. Halo. Sudah? Ya, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah. Mantai semua ya. Tidak, semua. Mungkin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kepada Allah SWT. Karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan umur panjang semua. Bisa berkumpul kembali di sini. Memang banyak sekali likalikul yang terjadi di keluarga kita ya, Pak. Iya. Sampai hari ini pun juga ada ajak. Ada ajak. Tapi ya, kita sebagai manusia harus selalu bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan berikan, Allah berikan kepada kita semua. Ya, mungkin itu salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana kita bisa menyikapi mungkin musibah atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kehadiran Bu Sekar dan Marsya yang mungkin awalnya sangat mengagetkan untuk keluarga kami, khususnya Mama. Karena ya, ada sesuatu di masa lalu dulu yang sebetulnya sudah tidak perlu kita fikirkan kembalilah. Ya, Allah sudah memberikan jalannya seperti ini dan akhirnya saya bisa tahu dan bisa bertemu oleh anak dari papa saya. Yaitu adik diri saya yang kemarin pun saya juga baru tahu dan saya cukup terkejut. Tapi ini sesuatu yang membahagiakan Marsya dan ini ibunya, Ibu Sekar. Tentunya setelah ini saya ingin Bu Sekar dan Marsya untuk bisa membuka lembaran baru, menutup buku yang lama. Jadi kita buka buku yang baru, kita tulis di situ catatan-catatan yang baik, yang indah, yang menyenangkan untuk semuanya. Ini mungkin Bu Sekar atau Marsya ada yang mau ditambahkan atau seperti apa? Terima kasih Aldebaran, terima kasih Rosa, terima kasih semuanya. Sebenarnya saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak ada kata-kata yang bisa mewakilkan kegembiraan dan kebahagiaan saya dan putri saya, Marsya. Selamat malam, mau ada yang ditambahkan? Iya, sebelumnya, Bapaknya belum merasakan. Saya Pak Ria. Maaf. Saya bapaknya Elsa dan almarhumah Andi. Salam kenal. Salam kenal. Iya, kalau gitu saya perkenalkan saja satu-satu ya. Ya, tadi ini Bu Sekar, Marsya, ini papa mertua saya, ini ayahnya Andi. Dan ini adalah adiknya Andi, satu-satunya Elsa. Di samping Elsa itu Michelle, Michelle adalah sahabat saya dari kecil. Dia adalah dokter pesalis anak. Salam kenal, Bu Sekar, Marsya. Nanti kalau kamu punya anak, berubatan sama Michelle. Terus, keluarga inti, mungkin kamu sudah saya kenalkan kemarin dengan Kiki. Kiki ini sudah ikut lama di rumah. Yang urusin rumah, yang masak, itu semuanya Kiki. Kalau ini Mirna, Mirna ini sahabatnya istri saya, Andin. Dia yang mengasuh Rena, Ascara, dia sama-sama dibantu dengan Kiki juga. Iya, salam kenal. Terima kasih. Saya juga sangat happy dan bersyukur bisa punya keluarga baru. Terima kasih sudah mau menerima saya, khususnya Pak Al, gue rasa. Kalau di rumah, nggak usah pakai Pak Al. Iya, maaf. Al, kita sudah sepakat ya. Elsa, kita pernah ketemu sebelumnya. Kamu pacaranya Abi mana kan ya? Ini pacaran itu. Kok? Sama Abi. Ini kapan belum tahu. Enggak, ini kayaknya. Sorry, kayaknya salah paham deh. Saya cuma teman dekat aja sama Abi. Oh, maaf-maaf kalau gitu, saya lihatnya cukup dekat pada saat itu. Jadi saya pikir pacaran. Teman biasa aja kok. Oh, oke. Terima kasih ya, Rosa. Saya nggak nyangka kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Sama-sama. Pleasure all mine. Dan saya harap kamu dan juga putri kamu, Marsha, bisa berbaru dengan keluarga saya. Kalau bukan karena rencana Al, aku sudah perkarakan kamu saat ini juga. Tapi Al benar, aku nggak bisa gegabah dan harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Sehingga Sekar tidak mungkin berkelit dari semua kejahatannya. Aku harus terus bersandiwara depan dia. Enak sekali, Rosa. Rasanya seperti makanan di hotel-hotel bintang lima. Kamu pasti sewa profesional chef ya untuk acara ini? Ya. Ya, she's very professional sih. Chef profesional saya tuh ada di ujung. Miss Kiki. Kamu dulu pernah di-hire di hotel kali ya, Ki ya? Iya, hotelnya Pak Hartaman kan, Bu? Dia memang pintar masak. Jadi semua makanan yang saya minta sama Kiki, saya kasih resep, langsung bisa adapt it very well. Pintar dia. Tapi benar loh, masakannya, makanan ini enak banget. Kamu belajar masak di mana? Aduh, Bu Sekar jangan kayak gitu ah. Kiki jadi nggak enak mujinya. Ini guru Kiki sebenarnya itu, Ibu. Terima kasih, Aki. Makanannya enak sekali. Terima kasih. Senang juga saya bisa kumpul begini, bisa makan bareng dengan suasana seperti ini. Sudah lama nggak kita lapulitnya, Pak? Iya. Kumpul-kumpul keluarga seperti ini memang, ya kita kangenin sama-sama. Terakhir karena macem-macem dia mau mandi. Iya. Saya juga bahagia banget, Al. Dan nggak nyangka ternyata, kau bikin acara untuk saya se-mriyah ini. Saya jadi semakin sungkan. Nggak usah sungkan lah. Sama keluarga. Saya tetap nggak enak sih. Terima kasih ya sekali lagi, Al. Tuntar usaha. Thank you. Sama-sama, Marsha. Yang penting kami happy. Selamat kamu happy. We're very happy too. Ya berarti mulai hari ini, jangan ada kata nggak enak lagi. Kalau nggak enak berarti masakannya kikin. Ya kik ya? Ya mas. Tadi Marsha bilang nggak enak katanya. Katanya nggak enak. Hah? Mbak Marsha yang nggak enak makanan yang sebelah mana tadi? Ternyata benar. Al dan Rosa sudah benar-benar percaya sama aku dan Marsha. Sampai-sampai mereka bikin acara kayak gini. Eh, kamu happy sekali. Eh, by the way, Scar, anggaplah malam ini. Jamuan makan malam ini selain untuk merayakan kedatangan Marsha ke keluarga kami. Ini juga sebagai permintaan maaf saya kepada kamu. Sudahlah, Rosa. Lupakan masa lalu yang pahit itu. Saya berterima kasih kamu mau menerima Marsha. Sebenarnya alasan saya menyembunyikan Marsha adalah saya takut kalian sulit untuk menerima Marsha sebagai anak mas hartawan. Kalau saja saya tahu ada Marsha dan kalian berdua hidup dalam kesusahan. Saya pasti tidak akan sekeras waktu itu menolak kamu. It's okay. Itu semua sudah masa lalu. Lebih baik kita lupakan. Sekarang yang penting kita semua sudah bahagia. Sekarang, kalau kamu menerima Marsha. Siapa yang akan percaya kalau Sekar ternyata memiliki rencana jahat dibalik sikapnya yang tampak lembut dan ikhlas ini? Bagus. Teruslah berpikir seperti itu, Rosa. Karena itu akan membuat pembalasan dendamku semakin mudah. Senang melihatnya. Mama ikutin permainan saya untuk bikin Bu Sekar makin percaya. Semoga Bu Sekar tidak sadar. dan dia bisa masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih ber父